Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi bareng saya Agus Pur Di bahasan soal kimia Kita akan bahas soal stoichiometri latihan 6.6 Ini soalnya Oh iya sebelumnya kita ingatkan kembali tentang interkonversi Mol, gram, volume, dan jumlah partikel Mol Kita lambangkan N Kalau akan kita jadikan partikel 1 mol itu kan 6,02 x 10 pangkat 23 Bilangan Fugadro kan Jadi mol kalau mau dijadikan partikel ya Molnya dikalikan bilangan Fugadro 6,02 x 10 pangkat 23 Dan sebaliknya Jumlah partikel B misalnya Kalau mau dijadikan mol Ya B ini Dibagi dengan 6,02 x 10 pangkat 23 Kemudian kalau dengan gram Mol dijadikan gram N mol dijadikan gram Itu kita kalikan dengan MR-nya atau AR-nya Jadi N x MR atau AR-nya Jadi gram Itu mol x MR atau AR Dan sebaliknya Kalau gram mau dijadikan mol A gram misalnya Ya A dibagi MR atau AR-nya Jadi mol itu gram per MR Khusus pada keadaan standar Bila dalam keadaan standar Pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer Mol itu Kalau mau dijadikan volume Dalam satuan liter Itu bisa kita langsung Kalikan 22,4 Jadi N mol x 22,4 Sebaliknya Dalam keadaan standar Volume atau liter Bisa dijadikan mol Dengan membaginya Dengan 22,4 Ini interkonversi Antara mol, gram, volume Dan jumlah partikel Saya beri contoh misalnya Jumlah partikel Itu adalah gram Dibagi MR Kali 6,02 x 10 pangkat 23 Begitu Atau volume Misalnya Ya gram Dibagi MR Kali 22,4 Itu Kita lihat soalnya Hitunglah volume Yang ditempatin 6,02 x 10 pangkat 22 Mol kulgas CO Diukur pada suhu 0 derajat Celcius 1 atmosfer Ini keadaan standar Ya volume 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 Itu adalah jumlah partikel Dibagi Bilangan Navigadro 6,02 x 10 pangkat 23 Kali 22,4 Kita masukkan Jumlah partikelnya 6,02 x 10 pangkat 22 Ini Ini Base ya kan Ini 0,1 Atau 10 pangkat min 1 Kali 22,4 Ketemu 2,24 liter Itu Soal kedua Di dalam ruangan 5,6 liter Pada keadaan standar Standar temperatur and pressure Terdapat gas NO Berapa masa dan jumlah Molekul gas NO tersebut Jika diketahui ARN 14 ARO 16 Kita cari dulu Masanya Yang pertama Masa dari Gas NO Kita cari MR nya Untuk mencari masa NO itu 1 x 14 Tambah 16 x 1 Atau 1 x 16 Ketemu 30 Masa Masa Dalam satuan gram Itu adalah volume Dibagi 22,4 x MR NO MR dari NO Kita masukkan Volumenya 5,6 MR nya 30 Jadi 5,6 Dibagi 22,4 x 30 1 x 4 1 x 4 x 30 Ketemu Berapa 7,5 gram Itu masanya Kemudian kita cari Jumlah molekul Jumlah partikel Jumlah molekul itu Volume Dibagi 22,4 Ini mole Kali bilangan Avogadro 6,02 x 10 Pangkat 23 Kita masukkan Volumenya 5,6 Dibagi 22,4 Ini tadi Ketemu 1 x 4 1 x 4 Kali 6,02 x 10 Pangkat 23 0,25 Ini 1 x 4 Kali 6,02 x 10 Pangkat 23 Ketemu 1,505 Kali 10 Pangkat 23 Molekul Ini jumlah Molekulnya Jumlah partikelnya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai ketemu Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat